Ya selamat pagi teman-teman malam pagi hari ini ya kita akan belajar mengenai olah nafas untuk darah tinggi nah saya sih nggak darah tinggi ya saya biasanya 80 120 tapi kalau teman-teman darah tinggi sekarang boleh sambil ini warisan mertua-mertua saya dulu darah tinggi tapi hebat juga dia belakangan tinggal di rumah saya lepas tuh obat darah tinggi dia diabet dia lepas obat-diabet juga dia tiap hari minum obat tidur insomnia lepas juga obat-obat tidur jadi umurnya udah 70 dipanggil Tuhan nomor 79 dalam keadaan sehat ya Nah saya mau tes juga untuk nanti setelah olah nafas kita tes jadi teman-teman yang darah tinggi boleh ya tes dulu tekanan darahnya berapa lalu nanti setelah olah nafas hanya lima menit aja deh atau mungkin maksimum 10 menit kita coba ya nggak kuat nanti lima menit aja terus kita sambil saya jawab pertanyaan lagi habis itu relax sebentar ya atau habis itu olah nafasnya langsung ya di tes setelah itu bodi stretching dan yang saya akan tekankan juga teknik pernafasnya setelah itu kita tes lagi ya saya tadi sengaja minum kopi ya biar biar naik dikit setelah itu seberapa hebat sih olah nafas ini menurunkan yang pasti kemarin ada teman saya di rumah rumah saya itu emang darah tinggi jadi belum minum obat habis makan siang dites 187 atasnya tinggi banget udah sebentar aku ngambil obat di mobil gitu tunggu nggak usah minum obat coba olah nafas dulu olah nafas udah hanya saya minta 3 menit aja 4 menit waktu itu kemarin selesai olah nafas nah karena di tes ya langsung turun 10 poin 177 coba kalau setiap hari tiga kali saja malah kalau dokter Stenberg hanya bilang sehari dua kali tapi untuk yang tidak parah ya kayak orang sehari cuma disuruh dua kali tapi kalau diabetes yang tinggi kan bisa sementara itu ya bisa tiga kali sehari dua belas red tapi kalau sekarang saya tahu jangan dua belas red 6 red aja tapi sambung relaksasi nah kemarin itu pas kena ada teman darah tinggi gitu ya turunnya sepuluh poin nah kalau orang misalnya seratus kayak saya akan nggak darah tinggi tentu turunnya tidak sebanyak yang tinggi ya 200 atau 180 langsung turun sepuluh poin setengah jam lagi cobanya dua tiga menit aja turun lagi lima poin kalau begitu kan Anda praktek kan nanti yakin bisa berani kalau bisa turun sepuluh poin tinggal tiga jam sekali udah bisa lepas obat kan gitu ya tapi iringin dengan makan ya makan timun banyak-banyak camilanya orang darah tinggi udah makan timun jusnya apa seledri gitu ya racin ngetes siapa tahu mujarah banget olah nafasnya sehingga nggak perlu minum obat kalau nggak tinggal drop gitu ya saya akan tes diri saya dulu ya sebentar ya tidak sampai dulu ke lautan tes tekanan darah itu harus menang-menang ngomong-ngomong-ngomong aja semangat duduk-duduk nanti naik ya tenang dulu terus saya tes ya 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 Saya 126, 126, 82. Saya ulang sekali lagi. Karena kadang habis bicara cepat banget tadi, tenang sedikit. Maka Anda coba, yang manual sebenarnya lebih akurat, yang manual. Atau karena saya minum kopi tadi, biasanya saya 120 ke bawah. Tapi tidak maaf, kita tes sekali lagi. Bisa tunjukin di situ, biar kelihatan. Ah, begini deh. Terima kasih. Ya, tetap sama, hampir serupa. Berarti, ya. 126, 77. 126, 77. Oke. Ya, apakah Anda mungkin sengaja, saya tadi memang mau menunjukkan, kalau agak tinggi, ya, minum kopi. Nah, nanti kita habis olah nafas, tes lagi, ya. Teman-teman nanti tes lagi, terutama yang terakhir tinggi. Sambil saya jelasin teori pun, kalau mau panggil pasangan atau anak, seru ngambil alat, ya. Supaya nanti kita tahu sebelum dan sesudah, ya. Nanti, pen-tesnya nanti juga boleh. Habis penjelasan ini, olah nafas, 10 menit maksimum. Ya, mungkin bakal nanti 5 menit aja, kita tes lagi, seberapa banyak turunnya, ya. Oke, sekarang saya sampaikan dulu teorinya untuk tinggi, olah nafas untuk darah tinggi, ya. Oke, selalu dimulainya teorinya, ini sebenarnya kalau teman-teman mau menyimak, maka modul dasarnya itu modul 4, kalau di pola hidup sehat, ya. Modul 4 itu saya ngajar lebih panjang lagi, hampir 1 jam, mengenai autonomic nervous system, bagian dari autonomic and somatic nervous system itu ada autonomic nervous system. Jadi autonomic nervous system itu hanya sebagian aja ini, ya. Dimana lebih ke simpatik dan parasimpatetik, karena inilah yang utama dalam hal berhubungan dengan nafas. Sedangkan yang berhubungan dengan otak, itu nanti yang akan juga membereskan secara keseluruhan nervous system, itulah otak ini disebut makanya kognitif terapi. nafasnya apa saja, ya. Di modul saya yang MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Dari keseluruhan tadi, kalau gambar ini agak rumit, ya ini aja. Jadi kita sekarang lagi fokus di autonomic nervous system. Dari bagian ini, maka simpatik dan parasimpatetik, dimana harusnya imbang. Tapi banyak bahkan orang otaknya rusak, macam-macam penyakit, karena autonomic nervous system, ANS. Itu disingkat, ya. Dysfunction. Fungsi mengenai simpatik dan parasimpatetik itu tidak imbang, dimana kebanyakan orang sakit itu kurang parasimpatetik tone, kurang parasimpatetik nervous systemnya. Karena parasimpatetik itu, apa hubungannya dengan nafas? Sebenarnya parasimpatetik itu lebih banyak dihubungkan, bukan hanya nafas, malah sebenarnya perasaan. Perasaan baru mempengaruhi nafas. Ketika orang perasaannya takut, dikejar anjing, maka nafasnya cepat. Bahkan bukausnya dikejar. Duduk aja, debt collector mau datang. Ya, nafasnya jadi nggak teratur. Jadi kan sebenarnya, kalau nafas mempengaruhi autonomic nervous system, tapi nafas sendiri dipengaruhi rasa. Itulah kenapa John Kabat-Zinn lebih menengkankan olah rasa. Kita nggak usah dikejar anjing, tapi kita dikejar stres oleh hutang, deadline, huli, kerjaan yang kelebihan, kecemasan, pajak, dan seterusnya. Sehingga akhirnya simpatik dan parasimpatik itu nggak imbang. Bahkan waktu tidur pun mungkin masih ketakutan. Nggak udah, itu badannya tidur, matanya tidur, tapi bangun pegel semuanya, karena sebenarnya tidak tidur pikiran dan hatinya. Sehingga manusia kebanyakan hanya 10% deep sleep-nya. Anda ikut olah nafas, terutama olah hati-olah pikir, Anda bisa deep sleep 40, 50, hingga 60%, bahkan dari total jam tidur itu ekselen banget, itu sempurna banget. Sehingga kita punya rest sama digest mood itu tinggi, atau parasimpatetik. Disitulah modul di mana tubuh regenerasi sel, tubuh menyerap makanan, dan mengalami perbaikan. Kita butuh stres juga untuk energi, tapi kita biasanya nggak imbang. Nah, sekarang, bagaimana ini saya ambil ilmunya, memang saya ambil ilmu dari beberapa dokter, dokter John Kabat-Zinn, ini dokter Stan Ekberg. Dia memang ini, dia lagi menjelaskan, how to lower blood pressure by breathing. Jadi memang pelajaran bagaimana menurunkan tekanan darah dengan olah nafas. Intinya yang sama, yaitu adalah menyeimbangkan antara simpatik dan parasimpatetik. Di mana ketika orang stres, denyus jantung tergantung naik. Karena sebenarnya, secara umum, kecuali hal yang lain, pembuluh darahnya melebar, tapi secara umum, tekanan darah itu akan naik ketika denyus jantung naik. Dan denyus jantung dipengaruhi, sekali lagi sebenarnya, dipengaruhi lebih banyak oleh perasaan, tapi juga dipengaruhi oleh nafas. Nah, lebih mudah mengatur nafas daripada mengatur perasaan. Makanya sebenarnya ya dua-duanya. Dalam modul olah rasa, modul 4, A, B, C, D, E, F, G, Alfa-Anda, Sima, itu sebenarnya modul juga untuk orang darah tinggi. Untuk orang kanker juga, karena orang kanker itu sebenarnya harus paling utama untuk menguasai rasa. Kalau rasanya damai sejahtera, suka cita, sudah tubuh alkali. Anda takut, khawatir, gelisah, mau makan apa saja yang bikin alkali, minum air alkali, tapi Anda takut gelisah. Ya, airnya alkali, di lambungnya alkali, di ususnya alkali, sampai darah asam juga. Jadi pH darah Anda lebih banyak dikendalikan sama perasaan, karena perasaan mengendalikan hormon. Perasaan mengatur jantung, baru jantung yang berdetak terlalu kenceng, membuat darahnya, tekanannya tinggi. Nah, sekarang, tekanan darah tinggi itu dapat diturunkan. Dengan cara apa? Nah, sekarang begini kita coba hanya menstimulasi denyus jantungnya saja kita turunkan. Nah, denyus jantung tentunya akan turun kalau kita nafasnya juga, rasanya kita itu diolah juga. Makanya kalau di John Kabat-Zinn itu olah nafasnya itu ada namanya minyak olah nafas gunung. Intinya, teman-teman membayangkan sesuatu yang bikin tenang. Bayangin saja, cukup 5 menit sehari. Kalau bisa ikut 5 menit, 2 kali sehari, A, 10 menit. 5 sampai 10. Dimanapun, karena ini nggak pakai tahan nafas, jadi aman. bayangin saja. Sambil ini kekuatan bayangan, kekuatan pikiran. Bayangin apa? Bayangin di pinggir danau, duduk di bawah pohon, boleh. Atau, kalau mau lebih tenang lagi, tergantung ya. Misalnya, maaf nih, karena saya Kristen, saya nggak tahu lagu-lagu Islam sih ya. Tapi sebenarnya, semua agama sama. Ya, teman yang Kristen bisa sambil puter lagu musik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau sekarang ini cemasnya karena usaha bangkrut, lalu duitnya makin habis. Yang bikin tenang apa dong? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pak, duit saya banyak, Pak. Tapi saya diponis kanker, Pak. Kok sekarang malah jadi darah tinggi juga. Turunkan tekanan darahnya. Kok lah Tuhan penyembuhku. Kok lah Tuhan penyembuh. Tapi jangan nyanyi, supaya bisa ngatur nafas. Nyanyinya, biar YouTube aja yang nyanyi. Anda boleh, diem aja sambil kayak orang saat dan doa boleh. Atau, tarik nafas, tangan diangkat. Nah, tapi ya kali ini kita, penting ritmenya. Jadi, saya mulai ketularan Mas Gunggung ini. Malah nafas ritme. Karena memang mulai pelajari. Tentu juga nih dokter-dokter yang ngajari kayak Mas Gunggung. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan tekniknya. Jadi, kita bisa mengurangi tekanan darah tinggi dengan menurunkannya dengan cara bernafas. Nah, gimana caranya? Guys, sebentar. Kita lihat dulu. Orang-orang yang sehat, itu ternyata kalau diukur HRV-nya. Nanti kalau yang ikut camp ya. April, kita akan ada camp dengan Mas Gunggung. 29-30 April. Itu camp untuk kesehatan, prostat, dan, dan kebugaran seksual. Jadi, kalau teman-teman ada mungkin ini yang karena darah tinggi, atau karena diabetes, sering orang yang diabetes itu lalu disfungsi ereksi, lalu, ya gimana? Nggak ada libido lagi, nggak bisa ereksi, bisa pun hanya semenit, bahkan kurang, karena diabetes, karena nggak bisa fungsi seksualnya turun, kalau istinya menyinggung-nyinggung untuk ngajak-ngajak, malah jadi marah. Marah, gula naik. Orang diabetes nggak boleh marah. Saya pernah ditanya waktu seminar on-site, Pak, kok Bapak ketawa terus? Orangnya lucu ya? Bukan. Sedang terapi. Sedang terapi. Gula-gulanya rendah. Nanti waktu camp, itu alat-alat untuk mengukur HRV ini dibawa sama Mas Gunggung. Makanya kalau camp, hotelnya juga bayar. Jadi nanti kita ada camp berbayar. Tapi sebelum camp 10 sesi, 5-10 tergantung nanti waktunya, sesudah camp masih ada 21 sesi. Punya totalnya itu 31 sesi di luar camp. Dalam camp ada 8 sesi lagi. Itu nanti akan diukur. Alat-alat untuk mengetahui Bapak-Ibu itu grafiknya kayak apa. Tapi orang sehat itu detak jantungnya itu tarik, jeduk, 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 jeduk teratur ada polanya. dan itu seiring dengan nafasnya. Tarik, tiga detik, buang, tiga detik, tarik, atau empat detik, buang, empat detik. Itu orang sehat. Tapi kalau orang yang tidak sehat, itu tidak koheren. Tidak teratur. Ritmenya, jaraknya ini, ini kan ini antar puncak ini kan waktunya ini. Jarak tarik, buang, tarik, buangnya. kebanyakan jujur malah lama tariknya. Tarik, dua detik. Satu, dua, satu, dua. Dari jarak satu ke dua itu berarti satu detik. Bukan tik, enggak. Tik, tik. Antara tik itu berarti satu detik. Itu banyak yang dua-satu. Ritmenya, mendekati dua-satu. Itu orang yang tidak sehat. Yang lebih parah lagi ketika orang frustasi. Frustasi, marah, takut. Itu enggak punya pola. Makanya, kalau Al-Fittab berkata, apakah engkau dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Dengan kata lain, khawatir mati. Yang walaupun tidak kanker, tapi bisa disimak ya. Modul saya yang kebelum lama ini yang judulnya Jebakan Kematian Kanker. Itu kan saya berikan grafik. Kalau orang dari mulai cemas, khawatir, panik, depresi, itu kacau itu ritme HRV-nya, ritme denyut jantungnya, itu ritme nafasnya akan kacau. Itulah kenapa menuju kematian. Harus kembali ke normal. Nah, sebentar, atau mungkin saya, walaupun hanya untuk ditunjukkan, mudah-mudahan ada A di powerpoint yang ini, mengenai Jebakan Kematian. Jadi yang lebih banyak mempengaruhi denyut jantung dan nafas itu sebenarnya perasaan kita. Perasaan kita. Maka kita harus atur rasa. Olah rasa itu penting banget. Inner healing itu penting banget. Gambar diri itu penting banget. Selain mempengaruhi perilaku, attitude, gambar diri, atau kognitif terapi, nanti bahkan ada saatnya olah nafasi bisa ditinggalkan. Tapi olah hati, olah pikir, jalan terus seumur hidup. Atau olah nafasi, Anda akan bayi insting. Mau pakai yang modul yang mana, Anda akan punya kepekaan kalau sudah sering latihan. Saya lanjutkan saja pelajarannya yang soal Jebakan Kematian, nanti bisa disemak di modul yang judulnya memang namanya Jebakan Kematian. Waktu itu, minggu lalu yang dengan orang kanker, dengan komunitas. Saya undang yang kanker. Sekarang untuk olah nafas yang tekanan darah tinggi ini, dan juga untuk kanker juga sama. Untuk diabetes pun sama juga ketika modul water breathing. Ini yang perlu ditekankan. Karena saya dapat penjelasan dari Dr. Sten & Bork, seorang holistik dokter. Sebenarnya dia, istilahnya fungional medicine, tapi dokter. Fungional medicine. Waktu olah nafas, bahunya nggak usah diangkat waktu tarik nafas. Karena mengangkat bahu secara psikologis dan fisiologis, itu mengibaratkan, malah bisa juga memicu stres. Emang ini berbeda sama John K. Patin. Tapi kalau John K. Patin nggak menekankan hal ini, tapi ini benar juga. Mengangkat bahu, itu juga simbol stres. Contohnya, kalau orang mau ketakutan, sudah tarik nafas, angkat bahu. Jadi, olah nafas, apalagi kalau senci juga begitu, yang mengajarkannya. Cuma kadang-kadang nggak dijelaskan kenapa hanya demikian. Tarik nafas, itu kalau toh nafas dada, jadi hanya nafas ke arah dada, tapi nggak usah sampai angkat bahu. Tenang aja. Paling bagus memang tidak bergerak badannya. Tarik nafas, yang disarankan itu nafas perut. Jadi waktu tarik nafas, perutnya maju, kalau mau naik sedikit dadanya, yang naik hanya ini. Bukan bahunya. Itu nggak. Tenang aja. Kalau toh ini angkat, angkat tangan, buang tangan. Bahunya tidak bergerak. Kalau Anda perhatikan, bahunya tidak bergerak. Kali ini nggak usah pakai gerak tangan, nanti bayangkan aja yang nyaman-nyaman, boleh duduk pinggir pantai, duduk bawah pohon, tapi bahunya tidak bergerak. Terus kali ini kita nafas perut. Jadi tarik nafas, perutnya maju, buang nafas, perutnya mundur. Pelan-pelan aja, karena kita tidak akan panjang banget. Lalu gimana teknik bernafasnya? Seperti sebuah gelombang. Nafas perut, tarik hidung, buang hidung, tidak berdesis. Kalau berdesis pelan banget, artinya tidak ada suara. Anda kayak dengar suara. Nggak ada suara sama sekali. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Kalau Stan Egberg, ini menyarankan ritmenya 4-5 atau 4-6. Kalau saya pernah belajar Lucas Rockwood, itu boleh sampai 4-8 atau 1 banding 2. Tapi nggak harus tepat 8. 1 banding 2 itu untuk mencapai, supaya beda banget. Kalau cuma 4-6, nanti jadi water breathing, kayak nggak ada bedanya. apalagi untuk yang darah tinggi. Maka kalau yang biasa saja, makanya water breathing itu tarik 4, buang 4. Itu water breathing. Tarik buangnya sama. Kita perpanjang buangnya. Terjauh adalah tarik 4, buang 8. Tapi kalau itu berat, daripada nanti malah jadi stress, 4, buang 6 aja boleh. Jadi gelombangnya ini sebenarnya untuk gini. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4. Itu makanya grafiknya bukan kayak segitiga. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4. Ada jeda, kayak tahan sebentar. Tarik, 1, 2, 3, 4. Tahan sebentar. Kayak ancang-ancang, buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahan sebentar. Udah kayak 7 sebenarnya Pak Gata. Tahan sebentar 6. Mau 7 juga boleh sampai 8. Kalau 8 itu susah, malah jadi kayak narik, kayak kekurangan oksigen. 4, 6 aja. Tapi hatinya tenang, bayangin duduk di bawah pohon, di pinggir danau, tarik lagi pelan-pelan, tidak ngoyo. Jadi smooth. Tarik pelan-pelan, tahan sebentar, buang pelan-pelan. Minimal 4, 5. Bisa 48, boleh. Itu nanti yang punya oksimeter juga boleh kalau mau pasang oksimeternya. Nanti kan bisa kelihatan tenyau jantungnya. Tapi kan kita sekarang fokusnya tekanan darah. Nanti selesai. Ini langsung dites tekanan darahnya berapa. Terus berapa lama? Kalau menurut dokter Stan Eckberg, bahkan sebenarnya cukup sehari dua kali. Sehari dua kali, setiap kalinya cukup 5 sampai 10 menit saja. Tapi, ada tapinya ini loh ya. Nanti darah tingginya sembuhnya 6 bulan. Ini kita bicara tanpa obat. Boleh enggak? Tapi ini pola yang Stan Eckberg ini adalah 4, 5. Tarik 4, buang 5. Tarik 4, buang 6. Kira-kira gitu ya. 5 atau 6. Kalau saya pernah lihat dokter yang lain berani mengajarkan 4-8. Jadi tarik 4, buang 8. Tarik 6, buang 12. Dan juga memang sama hanya 5 sampai 10 menit. Kenapa 6 bulan? Nah, ini yang banyak diajarkan itu sebenarnya perlunya konsistensi. Tapi selain konsistensi, ini ada pentingnya yang lain. Tujuannya untuk naik sistem imun, kesembuhan, untuk bahkan kesuburan yang susah dapat anak. Karena banyak orang susah dapat anak itu kenal stress. Stress tekanan darah naik. Tapi sekarang ini saya bahas mengenai stressnya dulu aja. Nanti ada lagi waktu untuk bahas pola nafas untuk kesuburan. Makanya itu nanti di modul yang kebugaran seksual. Nah, untuk beresin tekanan darah tinggi ini supaya targetnya minimal, maksimal 6 bulan. Syukur sih, kalau saya sih 2 bulan udah lepas obat. Bisa lebih cepat dengan bukan pola 6, 4-5-6, tapi 4-8. 4-8. Nanti begitu darahnya udah turun, balik ke normal aja water breathing. Water breathing itu yang seperti saya ajarkan di modul 4, autonomic nervous system. Seperti minum air putih. Itu bisa berkali-kali. dalam sehari. Jadi kalau Lukas Rockwood pinjam istilahnya dia, water breathing, ingat ya, air ya. Minum berkali-kali gak apa-apa. Olah nafas berkali-kali gak apa-apa. Nah, yang 4, tarik 4-8, itu whiskey breathing. Sehari sekali aja. Tapi orang darah tinggi, ya sehari 2 kali. Ada waktu yang lain, water breathing aja. Itu boleh berkali-kali dan 1 jam pun gak masalah. kayak orang senci itu kan water breathing. Tarik pelan-pelan, tahan sebentar, buang pelan-pelan, koheren, seirama. Tarik buang jumlahnya sama. Maka bisa sampai 1 jam. Itu pun tariknya pelan, gak ada suaranya, gak ada desisnya, tenang. Dalam ketenangan itu, sebenarnya parasimpatetik, naik. Autoimun, sistem imun, naik. Autoimun, sembuh. Karena dalam ketenangan batin seperti itu, nafasnya teratur banget, kayak orang yang super sehat. Lalu tubuh dalam parasimpatetik tone, itu benar-benar seperti orang sedang tidur. Orang bermeditasi itu sebenarnya sadar, tapi tubuhnya seperti orang tidur. Kebanyakan orang itu tidur 8 jam. Deep sleep-nya itu cuma 10-20%. Berarti kan cuma 6 menit kali 8, kalau 8 jam. Karena 10%. 6 kali 8 cuma 48 menit. Lalu Anda meditasi 1 jam. 3 kali, 3 jam. Itu udah kayak orang tidur aja sebenarnya. Kalau Anda betul-betul waktu olah nafas itu seperti bermeditasi, atau sebetulnya meditasi, pikiran ini gak kemana-mana. Fokus pada nafas, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Sembuh lah. tubuh masuk rest and digest mood. Disitulah rekreasi sel terjadi. Stan Eckberg menyarankan kalau pakai yang whisky breathing sehari 2 kali aja, 5-10 menit. Polanya 4-5. Saya berani Lukas Rockwood seperti yang Lukas Rockwood ajarkan itu 4-8. Sebenarnya yang penting adalah buangnya lebih lama. Kalau lebih detail itu Mas Gunggung bisa ngasih tahu kalau 4-5, 4-7, 4-8, itu HRV-nya berapa-berapa. Tapi saya ambil patokannya dari Stan Eckberg aja, 4-6, atau Lukas Rockwood 4-8. Karena yang lebih penting lagi adalah hati. Tapi Anda boleh mana yang nyaman. kenapa itu tadi kok sampai 8-6 bulan? Kalau Anda masuk modul saya itu seingat saya modul 11 atau modul 12 saya lupa ya. 11 sepertinya saya itu ada modul yang bagi angkatan lama namanya print plasticity atau plastisitas otak. Itu bagaimana kita mengubah otak kita, mengubah tubuh kita dengan cara latihan untuk membentuk yang namanya di otak kita itu karena ada banyak neuron-neuron dengan segala macam dendritnya. Yang makin sering dilatih itu makin tebal. Bahkan sebenarnya kalau bicara blind plasticity, saya nulis buku judulnya Maksimalkan Otak Anak Anda. Itu saya menggunakan teori plastisitas otak untuk membuat anak cerdas. buku yang saya tulis judulnya Maksimalkan Otak Anak Anda. Dan di dalamnya tapi juga Maksimalkan Otak Anda. Jadi menggunakan neuroplasticity itu ilmu neuroscience yang cukup baru diibaratkan otak kita seperti lapangan rumput. Kalau kita berjalan di rumput ini yang gak ada jalannya tapi kita jualan terus-menerus lama-lama terbentuk kayak jalan yang sudah seperti ini karena ini dilewati terus terbentuk jalan. Nah rumput lautan-rumput ini kayak lautan otak kita dimana gak ada pola tidak teratur fungsinya gak jelas padahal bakatnya banyak nah lewat latihan itu yang memang butuh waktu. Sebenarnya kalau John Kabat Sin meneliti itu 22 minggu aja sudah mulai terbentuk tapi kalau 6 bulan itu udah kebiasaan itu udah jadi karakter udah jadi kebutuhan itulah kenapa harus konsisten dalam banyak hal dalam banyak teori yang lain saya itu 3 bulan jadi orang mau kayak sembuh dari kanker sembuh dari diabetes itu 3 bulan cukup realistis asal latihan terus jadi secara teori itulah penjelasannya kita praktek kira-kira 10 menit kita mulai 6-24 kita akan selesai 6 menit nanti setengah 7 10 menit juga boleh 6-10 menit karena gak pakai saya gak buat audionya karena kita akan puter musik musik yang biasa aja kalau saya musiknya udah satu musik aja gak konta-ganti supaya saya sendiri menjadi kayak kalau dengar ini tuh rasanya nyaman gitu ya karena ya saya ambil musik relaksasi jadi kita tarik nafas 1 2 3 4 tahan sebentar buang 1 2 3 4 5 6 7 8 itu kalau yang 4 8 nanti teman-teman coba dulu beberapa kali mana yang nyaman biasanya tuh kita bisa kayak pindah gigi misalnya tarik 4 buang 5 atau 6 terus udah 1 menit kok enak ya coba buang lebih lama itu mampu bahkan nanti bisa misalnya mau pindah gigi tuh 5 buang 7 atau buang 8 nanti bisa 6 buang 12 jadi yang penting buangnya nih mendekati 2 kali tapi kalau enggak pun dalam hati aja nggak usah tepat karena kalau Anda fokus pada hitungan saya khawatir Anda itu sebenarnya bukan olah nafas bukan olah hati tapi olah nafas nah padahal yang pentingnya hatinya maka tetapkan aja tarik misalnya 4-6 udah udah terbentuk 1 menit udah lanjutkan terus nikmati musiknya bayangin yang tenang ya tarik 4 buang 6 misalnya gitu ya yang udah terbiasa 48 tarik 4 buang 8 tarik 1 2 3 4 tahan sebentar buang 1 2 3 4 5 6 ya dibatin aja kalau 4-5 nanti meleset 1 aja udah jadi 4-4 gitu ya maka saya hasilkan 4-6 atau 4-8 dicoba dulu sekarang ya beberapa kali yang nyaman gimana ya lalu supaya begitu kita mulai start sebenarnya kita udah gak mikir lagi detiknya ya kita gak mikir lagi detiknya ya saya putar musik saya juga akan praktek ya karena saya mau ya ngetes diri sendiri juga ya kalau saya kasih abah-abah ya malah jadi gak praktek dan memang saya belum buat abah-abahnya dan memang juga kalau sebenarnya dalam serial-serial MBCT MBCT itu jarang yang ada abah-abahnya ya karena ritmenya beda-beda kalau saya buat abah-abah tarik 4 buang 8 atau saya tarik saya bikin abah-abah tarik 10 buang 20 Anda gak mampu Anda malah jadi stres dengan target berapa detiknya ini ya maka tidak ada audio ya tidak ada audionya dengerin kalau lalu yang diputer musik maka Anda Anda lihat modul saya yang keempat 4 A, B, C, D, E gitu ya masih penjelasan begini cuma berapa menit 1 menit tarik buang abis itu musik puter atau audio narasi narasi itu untuk kognitifnya oke kita sekarang mulai praktek habis itu kita ukur ya selamat menikmati Terima kasih. 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 Ya, teman-teman bisa lihat. Kalau tadi 126 sebelum latihan nafas. Atasnya ya. Sekarang 115. Turun 11 poin. Dan bawahnya ya. Sarser hampir sama ya. Tapi dari 126 turun 115. Kemarin teman saya juga begitu. Ya, dia datang 177. Bahkan kemarin hanya pendek 4 menit. Lalu turun 167. Anda bisa bayangin kalau anda lakukan ini 3 kali sehari dulu. Ya. Kalau yang emang darah tinggi, bener-bener tekanannya tinggi ya. Di atas 150 ya. Kalau menurut saya sehari 3 kali, 4 kali boleh. Pendek kan cuma 5 menit. Tenang, tarik pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Turun 10. Nah, kenapa? Ya kalau lebih sering, sebenarnya kalau lebih sering yang water breathing. Nanti teman-teman coba water breathing. Sekarang kita akan praktek water breathing, tapi sambil senam. Nanti abis itu kita tes lagi juga. Jadi kalau senam itu kan bergerak. Bergerak itu kan naik. Dan nanti kita lihat saja. Kita lihat saja. Jadi kita praktekkan. Nanti baru saya jawab pertanyaan. Jadi yang tanya-tanya beberapa orang, jangan live dulu. Sebelum nanti dijawab. Kita break untuk minum sebentar. Kita lihat boleh. Terus nanti kita senamnya seperti biasa. Seperti kemarin juga sama. Tapi coba lebih menghayati. Jadi namanya MBSR. Itu mindfulness. Bentuk prakteknya itu tidak hanya nafas. Bisa hanya dengan makan kismis atau kurma kering. Kalau yang nanti pas buka puasa. Satu kurma, coba dimasukkan mulut. Laper nih. Namanya puasa. Aus nih. Coba minumnya jangan. Terima kasih Tuhan. Enak banget. Jadi Anda minum air putih ini. Bayangin rasanya kayak minum jus apel. Terserah. Anda sukanya apa. Jadi mindfulness. MBSR. Itu sebenarnya tidak hanya olah nafas. Mungkin nanti saya perlu tekankan ini juga. Dalam modul-modul berikutnya. Jadi kayak minum. Enak banget nih air putih. Seger banget. Anda pernah minum kopi luwak? Yang satu cangkir Rp 160.000. Anda nggak minum begini? Karena mahal minumnya dikit-dikit. Sambil dirasain. Ya makin enak lah. Makin enak lah. Saya pernah blind test. Dulu saya punya usaha juga jual kopi. Kopi ginseng. Jadi waktu saya dulu punya Iva. Sebelum banggrut. Tidak ada kopi ginseng. Jadi waktu itu kita bikin blind test. Blind test itu mata ditutup. Lalu orang dikasih beberapa kopi. Satunya kopi luwak. Saya bukan bicara merek ya. Mereknya apa saja. Yang betul-betul kopi itu dimakan sama luwak. Dipeolin. Lalu sanggreh. Mereknya bisa apa aja. Tapi ini jenisnya kopi luwak. Lalu kopi ini, kopi ini, kopi ini. Tutup matanya nih. Gak tahu itu yang mana. Suruh ngicipin. Itu kan ratusan orang ya. Lalu misalnya yang paling mahal itu nomor dua. Tapi kalau bukan blind test. Lihat nih. Ini kalau lu beli di Hotel Indonesia atau di Hotel Mulian. Rp160.000. Cobain. Memang Pak, harga gak bisa bohong. Enak bener Pak. Tadi lu bilang yang enak bukan itu. Karena dibilang mahal. Diicip-icip. Enak banget ya. Oke sekarang coba anda minum air putih aja ya. Minum air putih. Aduh enak banget Tuhan. Terima kasih ini air putih. Kenapa seger begini ya. Aduh. Kalau lu kayak tarik nafas. Kalau abis minum. Enak banget gitu ya. Gitu. Kayak menggerup kopi aja ya. Aduh. Itu namanya mindfulness. Itu namanya MBSR. Terus makan kurma. Manis. Geser ke lidah yang lain. Ih. Bukan cuma manis loh. Ini ada rasa sedikit. Kayak mana yang jelasinnya ya. Manisnya tuh manis arum gitu loh. Kayak beda sama gula pasir. Beda nih. Eh. Ada keset-keset yang dikit loh. Hmm. Enak bener nih. Puter lagi di dalam yang lain. Gigit dua kali. Supaya sarinya lebih keluar. Eh. Beda lagi loh rasanya. Ketika dilit gua dua kali. Itu satu kurma makan selama tiga menit. Diputer-puter. Digit dua kali. Puter lagi. Dua kali gitu ya. Habis itu yang kedua ketiga udah cepet aja. Kalau enggak ya. Tapi ada mindfulness waktu kita makan. Anda makan telur. Yang putih lembut ya. Udah ini lembut banget nih. Kayak kembang tahu juga ya. Kalau ngerbusnya waktunya pas. Cuma dua tiga menit. Dengan alat kukus itu. Kuningnya masih blenya-blenya. Iya ya. Enak ya. Anda nikmati. Itu namanya mindfulness. Nah. Nanti Anda boleh yang darah tinggi nih. Bukan hanya olah nafasnya ya. Anda mulai sehari bisa dua jam sekali. Tapi bentuknya beda-beda. Jadi yang satu nafasnya pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Satunya lagi. Minumnya pelan-pelan. Cam makan. Oke. Satu piring nih. Oke. Dua sendok aja pelan-pelannya. Dua sendok kunyah. Hmm. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untung ada petani. Petani, pegawai bang. Mulianya sama lah. Semuanya berperan di dunia ini. Kalau makan, pelan. Terima kasih Mbak Petani. Boleh. Terima kasih sama yang masak. Boleh. Pembantunya lewat. Eh Mbak. Sini Mbak. Hari ini kamu siap nih. Itu ya. Pembantu dibuci boleh. Asal jangan sambil buci pembantu itu menghina istri. Itu bukan bikin sehat itu. Bikin sakit itu. Kenapa? Karena dipukul panci sama istri. Jadi coba menghargai orang-orang yang jarang dihargai. Nanti pergi, duduk di mobil. Enak banget nih mobil. Eh, saya punya sopir namanya Pak Gino. Makasih ya. Kamu nih datang pagi udah nyuci mobil. Makasih. Saya punya sopir ikut saya 26 tahun. Bukan karena gajinya tinggi. Karena kita hargai. Kalau saya makan di restoran, satu meja. Dia pilih menu apa. Terserah. Satu menu. Kalau saya nginep di hotel, kadang saya ajak satu kamar. Dan dia kerja sama orang lain. Loh berkali-kali. Loh menang dia ajak tidur sekamar sama bos. Tapi sekarang itu saya bilang. Dulu gak apa-apa. Sekarang jangan lho. Nanti kamu dikira homo. Karena cuma menikmati. Menikmati aja. Kuncinya di situ menikmati. Menikmati hidup. Bersyukur. Nanti saya gak heran kalau sebulan lagi gak perlu 6 bulan. Pak, saya udah lepas sempat darah tinggi. Apalagi ditambah. Makannya timun. Seneknya timun. Mau infus boleh. Mau dimakan sekali ini supaya sarinya masuk semuanya. Kalau di infus water kan dia gak sarinya gak keambil semuanya. Tapi paling gak lumayan. Infus water itu membuat air ada rasanya. Sehingga untuk target 3 liter sehari itu akan gampang sekali. Jadi kalau snack. Ya itu bawa kayak pool box itu. Masukin aja ke mobil kemana-mana. Bawa timun. Yang ke arah tinggi. Yang ke arah rendah jangan. Nanti ya. Oke, kita break sebentar. Lalu kita nanti olahraga body stretching yang tenang. Nikmati pelan-pelan. Nanti nafasinya dinikmati. Gerakannya dinikmati. Lalu tes. Tekanan darah lagi. Terutama yang tekanan darah tinggi. Silahkan nanti dites. Bagi teman-teman nanti yang tidak ikut. Tapi menyimak YouTube-nya ini. Anda praktek aja. Anda tes. Anda coba. Anda rasakan. Anda buktikan sendiri. Kita break dulu. Saya pause dulu rekamannya. Ya. Sebelum kita lanjutkan. Tadi saya break. Minum. Ke toilet. Tadi saya tunjukkan saya minum kopi. Sekarang pH saya 6,6. Biasanya 7. Di atas 7. Kalau limpov. Ya. Olah nafas limpov. Di atas 7. Memang limpov itu yang paling kuat menaikkan pH. Ya. Makanya hari ini kan kita temanya sebenarnya. Ya. Nurunkan tekanan darah. Ya. Kalau naikin pH. Saya olah nafas limpov. Pasti 7, Ini 6,6. Ya. Lumayan. Ya. Sekitar 7. Itu juga mungkin tadi saya minum kopi satu gelas. Saya minum kopi tadi. Supaya tekanan darah saya sedikit naik. Ya. Lalu olah nafas. Risky breathing. Ya. Turun 11 poin. Oke. Sekarang kita water breathing. Nanti kita tes tekanan darah lagi. Water breathing. Tarik. Buang sama. Nah. MBSR itu tadi saya bilang mindful, peace, stress, reduction. Bentuknya bisa olah nafas. Bentuknya bisa mindfulness. Minum air yang dinikmati. Makan kismis yang dinikmati. Nah. MBSR ini juga gerakan yang dinikmati. Jadi kalau masuk di Google, di YouTube, ketik MBSR. Jangan heran kalau bentuknya bukan tarik nafas, buah nafas. Enggak. John Kabat-Zinn bilang it's not about breathing. Malah ini bukan soal nafas. Ini soal bagaimana manajemen stress. Stress itu termasuk cemas, khawatir, karena utang, karena segala macam yang menimbulkan aneka macam ketidakseimbangan hormon. Maka kuncinya adalah mindfulness, penghayatan. Kalau misalnya tarik nafas, tangannya dibuka, maka kita tarik nafas. Kenapa? Buka tangan, dada terbuka. Berarti tarik. Bukan buang nafas. Enggak. Jadi sinkron. Tarik, buang nafas, tangan ditutup. Jadi sebenarnya tarik nafas, tangan diangkal, buang nafas, badan diturunkan. Pelan-pelan aja. Kalau misalnya bisa nafasnya panjang, enak banget tuh. Makanya makin lama kita bisa makin panjang nafasnya. Jadi kalau saya tarik nafas, angkat tangan, tahan sebentar, tahan sebentar, buang nafas, diturunkan. Saya juga pengen nikmat. Makanya kalau nggak panggil instruktur, saya nggak kasih apa-apa. Angkat tangan. Semuanya sehat, saya nggak sehat. Saya mau praktek bersama. Berarti saya juga mau praktek. Saya mau menikmati. Saya mau nikmati gerakan saya. Nanti teman-teman bisa menyimak, lalu mengulang. Gerakannya bebas kalau semuanya. Gerakan senam aja. Tapi kita mindfulness-kan. Jadi gerakan senam di mindfulness-kan. Lebih menghayati dari kayak taiji dan jigong. Padahal taiji dan jigong itu sudah penghayatan juga. Tarik pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Tapi saya lihat gerakan taiji atau jigong masih lebih cepat. Ini nggak pakai. Tarik pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Tapi tarik, buang jumlahnya sama. Pakai kayak tahan sebentar. Tarik pelan-pelan. Badan diputus. Buang lagi. Jadi boleh juga misalnya buangnya itu saat mulai dada mulai melintir. Jadi mulai dari sini mulai buang. Buang, 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 buang. Tahan sebentar. Nanti yang ketiga. Udah sekali kan. Dua kali, tiga kali. Boleh melintir sampai tangan kita ini balik melihat ke sana. Buang nafas. Tahan sebentar. Segini sudah boleh tarik. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Mulai dipelintir. Padahal mulai agak ketekan. Ini mulai buang nafas. Buang nafas. Selama-lama kita seirama sendiri. Kalau kita menikmati. Bahkan kalau mereng tutup mata. Tapi kalau Anda mau lihat saya dulu. Buka mata aja nggak apa-apa juga. Tidak diharuskan tutup mata. Menikmat. Tarik pelan. Barang-barang nyaman. Nanti coba tes lagi tekanan darah. Maka banyak orang tekanan darah tinggi. Ikut olah nafas. Ikut body stretching. Ya sembuh. Kalau tadi. St. Eckberg. Tapi segini. 6 bulan itu untuk permanen. Kalau dari segi plastisitas otak. Kesembuhannya itu permanen. Nggak kampung-kampung lagi. Maka harus konsisten. Kuncinya itu konsisten. Ketika ruput. Di satu hari. Jalan lewat. Jangan lewat yang lain. Jalannya terbentuk. Kalau kita latihan konsisten. Itu sistemnya terbentuk. Di otak kita itu ada fungsi yang ditebalkan. Sama pasti kayak orang. Saya punya hobi ngelukis. Tapi nggak pernah praktek. Ya kayak rumput aja liar dimana-mana. Latihan, 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 latihan. Itu juga lukisan saya. Jadi lama-lama saya ngelukis seperti itu. 2-3 hari selesai. Dulunya bisa 10 hari. Makin lama makin cepat. Kenapa? Latihan. Segala sesuatu bisa ditinggalkan dengan latihan. Apakah suplemen pun kita bisa mulai ganti nanti dari natural. Vitamin C. Oke. Cari kiwi, jeruk. Maka saya nanam sendiri. Yang kemarin tadi saya tunjukkan. Mulberry. Oke. Kita 10-15an menit. Lalu kita tes lagi tekanan darah. Kita mulai. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Sedikit. Ya. Kita berolah taga. Tapi tekanan darah tidak naik. Malah turun sedikit. Sama tadi 115. Tadi kan 126 Terus olah nafas tadi jadi 115 Sekarang kita olahraga pun 115 Nanti kalau teman-teman di rumah Lihat rekamannya Nanti teman-teman bisa memperhatikan Yang sebenarnya Ini kan tekanan darah Tekanan atas, tekanan bawah Yang paling bawah itu kan Hit rate-nya Sebenarnya tadi itu Sebelum olah nafas Banget tidur tadi Itu 80 sekian Lalu melapas tadi olah nafas Jadi 100 Sekitar 101 ingat saya Sekarang 98 turun sedikit Ada hal yang menarik Bahwa denyur jantungnya Sebenarnya tidak bertambah Pelan Jumlahnya malah bisa naik Bisa juga turun Itu tubuh yang atur Tapi tekanan darahnya Turun Itu penjelasannya Ada di Waktu saya menjelaskan Modul 3 Olah nafas untuk stroke Jadi bisa saja Tidak usah khawatir Kalau lihat oximeter Waktu lihat oximeter Tekanan darahnya naik Bukan tekanan darah Lihat oximeter Hit rate-nya naik Duk-duk-duk-duk-duk-nya naik Belum tentu Tekanan darah naik Kenapa? Saat olah nafas Tubuh punya kemampuan Melenturkan Pembuluh darah Jadi waktu tekanan darah Senyur jantungnya Bahkan lebih cepat Aneh bin ajaib Misalnya tekan darahnya turun Tapi juga cukup banyak orang Yang ketika Biscuit bleeding Kalau saya terutama Pas mau tidur Jadi otak Betapa pentingnya Otak atau pikiran Aduh saya mau tidur Maka simak modul Deep sleep Itu modul 13 13 13 Jadi itu modul Deep sleep Anda namanya Ritme tidur Ritme psikologis tidur Bahkan itu lebih penting juga Daripada olah nafas Sebenarnya Tanpa olah nafas Whiskey breathing pun Anda Bangun sebuah Pola kebiasaan Ritme Psikologis Tidur Apalian dikombinasi Pakai whiskey breathing Kalau saya Di otaknya pun Bahkan benar-benar Mau tidur Lalu whiskey breathing itu emang denyut jantungnya itu bisa sampai 70. Kalau normal begini kan bisa 90, bahkan bisa sampai 60. Di pesawat, mau tidur, otaknya tidur, psikologis persiapan ritmo tidur, olah nafas. Denyut jantung 60, nantuk, tidur. Bisa tidur 8 jam. Jadi kalau saya ke Amerika, dari duha ke Amerika, masih 13 jam lagi, ya nggak masalah, tidur aja 8 jam. Begitu bangun, minta makan, nonton film 1 kali, udah. Persiapan mendarat. Begitu berangkat, naik pesawat, jangan nonton. Itu namanya ritmo psikologis tidur. Simak di modul deep sleep. Kalau mau tidur, jangan nonton, jangan game. Jangan lagi filmnya, film horror, film cinta, film perang, film yang kutuhin mikir, film detektif, udah jangan. Dengar musik, minta makan, siap-siap, baca alkitab, nyanyi sebentar, tutup mata pakai kain hitam, tidur. 8 jam tidur. Pulis, mau ada sebelahnya ngomong, sebelahnya soalnya kejelasan, pesawatnya goyang-goyang, pulis. 8 jam. Itu hebatnya kalau kita mau bangun deep sleep, bukan hanya olah nafas. Tapi ritme psikologis tidur. Nah itu juga sebenarnya, ritme itu juga dibutuhkan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Oke, kita break dulu. Saya stop rekamannya dulu. Terima kasih telah menonton.